Intro Awkarin ketipu minuman fiber baru-baru ini bermula ketika ia mengalami susah BAB. Melalui media sosial, artis Indonesia ini menceritakan kronologinya. Selain menjadi pelajaran, Awkarin berharap tidak ada orang lain yang mengalami hal sama. Ia juga mengedukasi kepada masyarakat untuk lebih aware terhadap minuman fiber ini. Kejadian tak mengenakan yang Awkarin alami berawal dari saat ia susah buang air besar atau BAB. Rasa tidak nyaman karena susah BAB inilah yang membuat Awkarin tertarik untuk mencoba beberapa merek minuman fiber Indonesia. Lantaran beberapa merek minuman fiber yang ia ketahui sudah mendapatkan review bagus, wanita bernama lengkap Karin Novilda Sulaiman ini mencoba lebih dari satu merek. Akan tetapi di tiga hari pertama ia malah merasakan sakit perut sampai melilit. Rasa sakit yang menyerang perutnya itu muncul beberapa kali dalam sehari. Saat itu Awkarin belum merasa tertipu dengan minuman fiber yang ia konsumsi. Karin malah menduga perutnya saja yang masih belum bisa beradaptasi. Rasa penasaran membuat Awkarin lanjut mengonsumsi minuman fiber itu selama dua minggu. Selanjutnya ia berhenti karena rasa sakit itu tidak hilang. Awkarin ketipu minuman fiber ini terbongkar saat ia bertanya ke dokternya. Meski sudah berhenti mengonsumsi, rasa penasarannya belum hilang dan berakhir untuk mencari informasi. Dokternya memberitahu bahwa keluhan yang Awkarin rasakan mengarah ke efek samping obat pencahar. Lantaran tak merasa minum obat pencahar, ia lantas curiga pada beberapa minuman fiber yang ia konsumsi. Ia berhasil menemukan sebuah cuitan dari salah satu ahli gizi yang mengatakan perlu hati-hati dalam mengonsumsi obat fiber. Pasalnya terdapat beberapa merek minuman fiber yang mengandung casia sena atau jati cina. Jati cina ini tak lain adalah untuk pencahar. Namun efek samping pengkonsumsian casia sena dalam jangka panjang cukup berbahaya. Salah satunya adalah diara hebat, usus kaku sampai kelumpuhan usus. Pengalaman tak menyenangkan Awkarin ketipu minuman fiber yang ia bagikan adalah bentuk kepedulian bagi masyarakat. Awkarin menyarankan untuk mencari tahu dahulu sebelum menggunakan dan mengonsumsi suatu produk. Terima kasih telah menonton!